Halo teman-teman, kali ini saya tidak menggunakan Delphi, tapi menggunakan MIT App Inventor. Ini adalah aplikasi untuk membuat api card, atau aplikasi Android ya. Saya tidak punya Android, sehingga saya menggunakan emulator di sini. Screen-nya sama seperti biasanya, ada button, ada ini properties-nya, seperti Delphi sebenarnya, ada text box, text box 1, button 1, dan seterusnya. Ini bagian designer, kemudian yang menyenangkan di sini adalah cara memprogramnya. Cara memprogramnya tidak menggunakan berbasis text, tetapi block, seperti ini. Jadi, initialize, global, jalan, variable global, namanya jalan, through, jadi ini boolean, sekaligus saya beri namanya. Kemudian, ketika button, when button 1 klik, do, set global jalan, dan seterusnya. Harusnya if ya, if button 1 klik, tapi di sini, button, ini pilihan, ada pilihan di sini, control if, then, dan seterusnya. When button klik, do, set global, dan seterusnya. Set jalan ini, jika jalan through. Yang menyenangkan di sini adalah, kita bisa main-main di sini, saya tunjukkan ya. Dengan program sekecil ini, itu sudah bisa dijalankan menggunakan emulator. Kenapa saya menggunakan emulator? Karena saya tidak punya Android seperti tadi ya. Lihat, saya sampai sini cari. Lihat, ini tombol yang tadi ya. Lihat, di designer. Lihat, press me, ini screen 1, dan seterusnya. Ini tidak bisa diklik, yang bisa adalah yang di emulatornya ini. Tengah ketika ini saya klik, jadi OK, NOT OK, OK, NOT OK. Perintahnya apa kok bisa seperti ini? Nah, perintahnya di sini, di block. Ketika button 1 diklik, maka, do, set global jalan. Si jalan tadi di set ke not-nya global jalan, artinya jika dia sedang true, maka dia sekarang menjadi false, jika dia false, sekarang dia menjadi true. Kemudian, set textbox 1, isinya, jadi, jika jalannya true, seperti ini, set textbox 1, textbox 1, saya lihat ini di sini, textbox itu. Jika jalannya true, maka OK, jika jalannya false, else not OK. Di button ini, jika diklik, kemudian button klik, lakukan. Pertama, set global jalannya menjadi true, jika dia sedang false, atau false, jika dia sedang true, artinya toggle ya, toggle true dan false. Kemudian, yang kedua, set textbox, jadi isi text di textbox 1 ini, dengan, apa, tunggu dulu. Jika jalannya true, maka tulis OK, jika false, tulis not OK. Kapan dia true? Nah ini, ganti-ganti ketika tombolnya diklik, dia ganteng ketika, sehingga, kita punya, Oke, kita akan coba lagi. Bisa, kayak, di, gini kan. Bisa? Oke, di, sesana, saya akan mencoba bikin satu, Text lagi, textbox Textbox 2 ya. Saya tulis disini. Disini saya tulis, hehehe. Atau, hint. Hintnya belum ada ya. Hintnya, hint for textbox 2. Status, saya tulis sebagai status gitu. Textbox 1 tadi belum punya hint, saya ganti ya. Hint untuk textbox 1. Tadah. Seperti itu. Oke. Ketika saya jalankan, Ok, not OK, OK, statusnya belum ada, karena ketika diklik, belum diberantah apa-apa. Nah, saya akan, misal, buat satu tombol disini, button, satu tombol, kemudian jika button ini diklik, ini masih ada tulisan textbox button 2, isinya adalah, misal, saya ganti textbox button 2. Oke. Tombol ini, jika diklik, nanti, di-block ya. When button 2. Oke. When button 2 diklik. Do, apa, misal, saya ingin mengisi textbox 2, textbox 2, textbox 2, textbox 2, textbox 2, textbox 2. Nah, saya isi dengan tulisan, misal, misal, hello world. Jalankan, ini tadi, sedangkan ini, ok, isinya adalah, hello world, di textbox 2. Ah, kok belum? Textbox 2, set, text to, set, textbox 2, to, under, next. Kalau bisa, resminya, ok, when button 2, klik, do, set, to, ok, masih error. Oh, nggak bisa, textbox 2, set, textbox 2, text-nya, disi ke hello world. Oke, saya set juga disini, nyoba textbox 2, bisa disiap, nggak, disana. Set, textbox 2, text-nya, textbox 2, text. To. He, 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 misal, apakah bisa? Kita lihat juga. Yep. Bisa. Ternyata ini juga bisa, hello world. Oke. Apa yang terjadi? Ternyata ini harus di klik dulu, keluar, sebelum, tadi saya masih disini, artinya dia belum selesai. Belum ok, atau yes, atau save. Ketika disini, otomatis save. Nah, artinya apa? Saya punya, secara nggak sengaja, memprogram textbox 2 dengan dua perintah. Perintahnya adalah jika tombol 2-nya di klik, isinya adalah hello world. Jika tombol 1 di klik, isinya he, he, he. Tombol 1, perintahnya selain mengeset textbox 2, juga mengisi textbox 1. Lihat. Pembelitarnya masih di perusat? Ah, nggak bisa. He, bisa. Oh, bisa, bisa, bisa. Yep. Oke, lebih baik. Oke, not oke. Ini adalah toggle untuk ini, perintah ini. Berikutnya, he, he itu selalu di sana. Ini juga diperintah oleh tombol 2, yaitu mengeset nilainya menjadi hello world. Oke. Ini menyenangkan sekali. Dan sepertinya setelah ini Anda akan dibombardir dengan video berikut saya tentang MIT, APP, Inventor di sini. Oh ya, ini adalah program berbasis web di sini. Artinya, lihat ini saya harus login dulu, kemudian masuk ke project, dan bikin seperti ini. Ini ada screen 1, screen 2, dan seterusnya. Nanti kita akan menggali ini lebih jauh. Kalau masih semangat. Kalau nggak semangat, ya sudah. Oke, demikian perkenalan pertama saya dengan MIT, APP, Inventor. Saya kurang tahu namanya apa benar ini? Ya, selamat. Sementara, sebut saja ini MIT, APP, Inventor. Sebuah aplikasi untuk membuat APK atau aplikasi Android dengan mudah. Mau menutup ini, tapi eman-eman. Kenapa? Karena ini saya masih nggak percaya juga. Kita punya, saya sudah pelajaran dari studio sudah lama, dan nggak bisa bikin aplikasi seperti ini dengan mudah. Ini liatannya. Drag and drop, kemudian globe-nya malah nggak usah nulis. Kita sudah bisa membuat aplikasi yang menurut saya sudah bagus. Karena ini sebenarnya aplikasi belajar saja. Oh ya, nama screen 1-nya mungkin bisa diganti juga ya. Saya lihat apakah screen 1 namanya bisa diubah. Di desainer mungkin. Screen 1, namanya. Screen name. Oke, belum. Nanti saja. Oke, blop. Lihat. Enak sekali. Oh ya, di sini initialize ini adalah blok-blok di sini tidak harus tersambung. Artinya di sini berbasis event ya. Button click, button dua click. Bagaimana kita tahu variable itu berfungsi di mana? Nah, kita set di global. Jadi ketika kita ingin bikin variable lokal, ya kita harus set di sini misalnya variable initialize lokal. Bikin variable lokal namanya apa. Ada global, get. Get itu untuk mengambil variable. Contohnya di sini. If get global jalan. Jadi melihat global jalan statusnya sedang apa? True atau false. Atau bisa di set. Set global jalan. Set jalan yang jadi true atau false. Jadi dilihat ini. Perintahnya mungkin agak aneh. Do set global jalan to not get global jalan. Jadi set si global jalan itu nilainya menjadi kebalikannya yang sekarang. Seperti itu. Saya juga harus membiasakan ini karena saya terbiasa dengan ngetik saja. Baik demikian. Perkenalan dengan APB Inventor saya. MIT APB Inventor. Program yang bagus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.